Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Banta Saidi Dengan NIM 180703050 Salah satu mahasiswa pro di Biologi Fakultas Saing dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh Video ini untuk memenuhi salah satu tugas Dengan MK Aqua Kutur Dengan dosen pemimbing Bapak Ilham Zulfami MSI Saya akan mereview sebuah jurnal dari Bufri B, Cika dan Jeffrey Yang berjudul jurnalnya Pemanfaatan lagi pada formulasi pakan Dalam meningkat pertumbuhan ikan nila Oreo, Chromys, Nicoticus Langsung saja di pendahuluannya Usaha dalam dunia perikanan memiliki potensi yang besar Sehingga harus selalu dikembangkan Salah satunya adalah di bidang budidaya perikanan Pertumbuhan ikan dapat dalam budidaya perikanan Merupakah faktor terpenting dalam proses pemeliharaan Salah satu faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan dan perkembangan ikan adalah dari pakan yang diberikan Manfaatan lagi dipilih untuk dimanfaatkan dalam pembuatan bahan pakan Untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam hal Tekstor, rasa, dan aroma yang lebih baik bagi pakan Dari hasil perhitungan Perubahan pertumbuhan mutlak Nisbis, harian, nilai efisiensi pakan Nilai konservasi pakan Dan kelangsungan hidup yang diberikan pakan ragi Beda komposisi terhadap pada tabur yang nomor dua Pak Mutijo menyatakan bahwa protein menegak peranan penting dalam struktur dan fungsi tubuh Seperti pertumbuhan dan reproduksi Protein dimanfaatkan oleh ikan untuk berfungsi pertumbuhan atau anabolisme Namun juga digunakan dalam fungsi katabolisme diantaranya Bahkan memegang peran yang sangat penting di dalam kemahasilan suatu usaha pembudidayaan ikan Dimana 70% dari total biaya produksi adalah pakan Pakan buatan adalah pakan yang diramuk dari berbagai macam bahan baku, hewani, dan nabati Dengan memperhatikan kandungan, nutrisi, sifat, dan ukuran ikan yang akan mengkonsumsi pakan tersebut Dengan cara membuat sesuai ukuran mulut si ikan Dan dari hasilnya nilai konservasi pakan yang paling besar terjadi pada pelakuan A Tanpa lagi dan terendah pada pelakuan A 20% hasil analisis ragam pengaruh pelaku terhadap nilai konvensi pakan menuju pengaruh yang sangat nyata Antara pelakuan A dengan B dan C Baik dari jurnal ini bisa disimpulkan atau kesimpulannya Pemberian lagi roti berbeda komposisi pada formulasi pakan pelet Memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan si benih ikan nila Yang berukuran 2 atau 3 cm ukuran pakannya Baik cukup sekian review jurnal dari saya Kalau ada yang salah saya minta maaf lebih dan kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh